Pemirsa pembatasan sosial berskala besar masa transisi di DKI Jakarta membawa konsekuensi longgarnya mobilitas warga. Di sisi lain, kedisiplinan soal protokol kesehatan juga belum maksimal. Risiko penularan COVID-19 di Ibu Kota pun akan terancam tetap tinggi. Dalam dua hari terakhir, wajah Ibu Kota sudah kembali seperti semula. Sejumlah sektor yang semula ditutup, kini mulai dibuka. Sejumlah aktivitas yang semula dilarang juga mulai diperbolehkan meski ada protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang harus tetap dijalankan. Namun dibalik itu, bila ditinjau dari segi data epidemiologi, penularan corona di DKI terhitung masih cukup masif. Perharinya selalu ada tambahan di atas 70 kasus. Dari data perpekan yang dihimpun tim Metro TV, peningkatan kasus positif malah terjadi di saat masa PSBB transisi masih berjalan. Sejak PSBB transisi dimulai 5 Juni, secara rata-rata ada 105 kasus per hari dari periode tersebut. Secara keseluruhan, grafik kasus penularan COVID-19 di Ibu Kota masih naik turun. Bahkan, pada Senin kemarin, DKI mencatatkan rekor penularan dengan angka 234 kasus dalam sehari. Namun, Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI, Anirus Pitawati menjelaskan tingginya penambahan kasus pada Senin kemarin akibat pengetesan sampel yang tertunda. Penambahan jumlah kasus positif ini karena adanya pending sampel dari beberapa laboratorium swasta. Diketahui bahwa pada hari Sabtu minggu itu terjadi libur, sehingga pengerjaan spesimen baru dikerjakan pada hari Senin. Sehingga hasil tes meningkat dengan pesat karena pelaporannya baru disampaikan pada hari Selasa. Melihat situasi Ibu Kota yang semakin ramai, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan pun tak akan ragu kembali melakukan pengetatan PSBB dan menghentikan masa transisi bila kasus COVID-19 di Ibu Kota kembali melonjak. Dalam masa transisi ini, bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan rem darurat.